Tapi sama satu lagi, Bip. Ada yang bikin saya ini sekarang suka agak-agak tak gitu kepikiran. Mungkin karena ya saya kan memang ketemu anak punya waktu. Banyaknya kan paling cuma di satu minggu. Saya kaget ngeliat si Rafathar udah umur 8 tahun. Ngeliat udah ada anak satu lagi. Terus juga kan papa saya tuh meninggal waktu usia saya 16 tahun. Papa saya meninggal waktu umurnya 46. Saya tuh sekarang jadi suka kepikiran, suka takut, Bip. Aduh ini papa saya meninggal di umur 46, 47. Aduh saya nih meninggalnya di usia berapa ya? Kurang dari situ atau bisa lebih panjang? Bisa nggak ya saya nemenin anak saya sampai dia nikah? Bisa nggak ya saya nimang nanti cucu saya? Bisa nggak ya saya begini begitu? Itu sekarang saya udah jadi kepikiran gitu, Bip. Sampai mikir, aduh kalau terjadi apa-apa sama saya. Kadang lebih ke anak lah. Kalau istri ya saya kan seumuran gitu. Aduh ini anak-anak saya gimana ya? Itu Bip yang udah sekarang ketakutan-ketakutan itu yang saya sekarang lagi sering banget. Sedangkan saya ini kan waktu aja buat anak jarang. Maksudnya saya nggak ngajarin dia ngaji. Yang ngajarin kan ada gurunya. Kadang juga dia sholat juga ngajarin gurunya. Saya kadang tuh aduh gimana Bip ya saya? Iya, pertama itu ya. Kalau bisa, hal-hal yang akan menjadi bekal hidup anak itu, dia belajarnya dari kita. Agar itu tetap jadi pahala kita setiap anak melakukannya. Kayak anak belajar baca bismillah sama belajar al-fatihah. Ini kan akan dipakai terus seumur hidup untuk melakukan semua kegiatan. Karena semua kegiatan menjadi berkah kalau diawali dengan bismillah. Dan baca fatihah setiap sholat. Nah kalau dia belajar dari kita, berarti kan pahalanya akan terus juga mengalirkan kita. Kenapa kita kasih peluang itu kepada guru ngaji? Hanya karena kita ngerasa kita sibuk padahal hal yang penting. Dan juga yang paling penting dari relasi kita dengan anak. Anakmu itu bukan milikmu. Tapi dia milik sang pencipta. Sehingga yang terbaik, lu gak usah overthinking bahwa kalau gua udah gak ada gimana ya? Selama lu bekalin dia dengan hubungan bersama sang pencipta. Selamanya dia akan baik-baik aja. Nah karena itu sebaiknya seorang anak dalam surat Li Imron. Yang kita lakukan kepada anak kita adalah memberi bekal berupa pendidikan yang baik. Baik pendidikan yang urusannya dengan dunia. Maupun pendidikan yang utama ini urusannya dengan akhirat. Sebagaimana keluarga Imron anaknya dididik oleh Nabi Zakaria. Jadi lu ngasih pendidikan agar dia kenal kepada Tuhan. Sehingga kemudian apapun yang terjadi dengan lu, lu udah titipin dia ke Tuhan. Sehingga dia akan baik-baik aja. Berarti emang bener sih dari obrolan saya sama Habib ini. Berarti saya sendiri disini udah bukan melulu pikirin dunia. Memang arus yang kadang kita lupa itu kan terkadang kita mikir wah investasi apa nih? Yang 10 tahun lagi bisa berkembang. Kayaknya emang kita harus pikirin investasi apa yang nanti di akhiratnya akan berkembang. Kayaknya harus kasih itu. Mungkin hati saya sekarang lagi guna-gulana karena kemarin mikirnya banyak kasih itu. Bukan ke yang Habib tadi bilang bahwa kita harus siapkan memang buat akhirat kita. Bener. Makasih Bip ya. Ini juga pencerahan juga buat teman-teman semuanya. Ya memang intinya mau orang tua kita, mau anak kita, keluarga kita, sahabat kita. Kalau kita percayaan sama sang pencipta sama Allah SWT. Biar Allah yang memang memelihara mereka kita hanya sebagai perantara. Biar Allah. Biar Allah.